Halo Bunda, Assalamualaikum, welcome back to my channel Yesi Sintawarti. Oke Bunda, di video kali ini saya mau membagikan tips gimana caranya menggias cake dengan tema unicorn seperti ini. Oke untuk Bunda di rumah yang punya anak perempuan, pastinya udah gak asing lagi ya sama tema yang satu ini. Ini pun sangat mudah membuatnya, ini saya buat base cake-nya rainbow cake dengan dua telur, Bunda bisa lihat resepnya di deskripsi box. Jadi gimana caranya, langsung aja disimak, semoga video ini bermanfaat ya Bunda. Oke langsung aja, disini saya pakai rainbow cake kukus, kita lapisi dulu perwarnanya dengan buttercream. Sekarang kita lapisi bagian atas dan juga bagian samping dari kuenya. Ini lapisan pertama, fungsinya untuk mengikat remah-remah kue yang tertempel di buttercream. Kita ratakan, nanti kemudian akan saya simpan di dalam kulkas kurang lebih 15 menit. Kemudian akan saya lapisi lagi, caranya sama percis seperti yang saya lakukan sebelumnya, diratakan bagian samping dan juga atasnya. Oke Bund, ini cake-nya diameter 16 dan untuk bikin unicorn cake, saran saya cake-nya sebaiknya tinggi. Jadi lebih bagus saat dihias ini, tingginya sekitar 12 cm. Kalau untuk cake ukuran biasa sekitar 7 cm, ini dinaikin lagi, dibikin berapa layer, 3 layer atau 2 layer boleh di atas 10 cm. Oke, kita langsung aja ya. Oke, disini saya menggunakan spuit Wilton nomor 1E. Kita pakai apa aja yang ada ya Bund, cuman sarannya memang spuitnya ukurannya besar. Bisa pakai nomor 1M atau juga apa aja yang ada. Nah ini seperti biasa, dimasukkan ke dalam plastik segitiga yang ujungnya sudah digunting. Sekarang kita masukkan buttercream yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian kita bentuk melingkar membuat bunga. Kita tekan saja melingkar dari bagian tengah terus ke bagian pinggirnya. Kita beri jarak agar nantinya bisa kita isi dengan warna-warna lainnya. Masih dengan spuit yang sama, hanya berganti warna buttercreamnya saja, kita isi bagian-bagian yang masih kosong. Sekarang saya pakai spuit yang ujungnya kecil berbentuk bintang untuk membuat model bunga yang lainnya. Oke Bunda, sekarang kita akan lanjut untuk membuat bagian tanduk telinga dan juga matanya unicorn. Oke, yang kita butuhkan adalah fondant warna hitam dan juga putih. Bubuk CMC untuk pengental. Ini bisa didapatkan di toko-toko bahan kue. Jadi ini untuk pengental makanan dan minuman ini supaya si fondantnya nanti teksturnya mudah mengeras. Jadi tidak lengket ya. Dipakai CMC sebelumnya. Saya taburkan dulu maizena. Gak tidak lengket. Oke, jadi fondant putihnya. Saya kasih sedikit CMC. stroll. Terima kasih. Kita buat agak oval, kemudian kita potong menjadi dua bagian Yang sama besar, ini buat telinga unicorn, kita tekan-tekan menggunakan jari Dan rapihkan lagi ujungnya Lakukan hal yang sama untuk telinga satunya Kemudian tusuk dengan popstick atau menggunakan tusuk sate Lanjut lagi, kita akan buat bagian tanduk unicorn Caranya masih sama seperti tadi, kita taburkan sedikit bubuk CMC Kemudian kita gulung-gulung saja supaya merata Kita gulung-gulung saja di tangan Kemudian kita rapihkan lagi di atas matras silikon Kita tekan bagian ujung kanan dan kirinya Jadi bagian tengahnya agak sedikit tebal Dan bagian ujungnya agak meruncing Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang saya menandai dulu bagian matanya Posisinya, sehingga nanti enggak miring sebelah Jadi saya kasih tanda Kemudian di atas tanda yang tadi sudah saya buat Saya tempelkan matanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton